Halo Sobat Tutomotif Kali ini saya memiliki sebuah pipa tembaga Ini akan saya gunakan untuk mengalirkan oli Dari saluran pompa oli menuju ke as rasio Yang nantinya akan tembus hingga ke rumah kopling Oke, akan saya jelaskan Saya jelaskan terlebih dahulu mengapa Jadi disini saya tampilkan perbandingan Antara bak kopling standar dengan yang kopling manual Untuk standar yang atas yang kopling manual yang bawah Dapat kalian lihat bahwa saluran olinya Untuk yang kopling manual hilang pada bagian saluran oli ke kampas Ketika kalian merubah motor kalian menjadi kopling manual Tentunya harus kalian perhatikan perbedaan tersebut Jadi kita harus mengembalikan saluran oli yang sebelumnya hilang ini Bagaimana caranya? Kita simak lagi Ya, dilihat sekilas jika crankcase standar Jupiter itu Seperti yang di atas Untuk crankcase Yamaha X1 Thailand Seperti yang di bawah Terlihat ada sedikit perbedaan di bagian tengah bawah Yaitu di saluran tekanan olinya Untuk Jupiter Z standar tidak ada lubang kecil Seperti layaknya X1 Thailand Di X1 Thailand ini lubang kecilnya itu untuk melumasan oli Yang akan mengalir ke as rasio Lalu melumasi kopling Jadi sebagai pengganti dari yang di bak kopling hilang tadi Nah, untuk Jupiter Z yang kita ganti bak kopling X1 Atau modifan yang saluran olinya sudah kita matikan Bagaimana agar olinya bisa masuk ke kopling Jadi kita harus meniru Paling tidak prinsip kerja dari crankcase X1 ini Kita lihat bagaimana prosesnya Ya, kita lihat dari mesin Jupiter Jadi oli masuk kan yang dari bak kopling lewat lubang as rasio ini Lalu keluar lewat lubang kecil ini ke rumah kopling Jadi oli dari bak kopling itu akan masuk ke as rasio Lalu dibagi oleh lubang-lubang kecil untuk melumasi rumah kopling dan gigi-gigi rasio Pada sebelah kiri kondisi standar kan tempatnya otomatis kopling Terdiri dari pelor 3 dan sebagainya Ini nanti akan kita modifikasi menggunakan pipa tembaga Untuk bagian dalamnya sebentar Saya buka crankcase nya Ya, jadi Setelah dari pompa oli Akan masuk ke bagian ini ya Disini milik saya ini pernah luka Jadi tolong diabaikan ya Nah, oli tekanan tadi akan kita langsungkan Melalui crankcase sebelah kiri Dengan pipa tembaga Perkiraan dari ini ya Kita masukkan ke as rasio Secara kasarnya kurang lebih begini Jadi nanti ditutup Bagian lubang ini Nah, pertama-tama kita bor Kurang lebih 5 mili Mengikuti besar dari pipa tembaga yang kita gunakan Kurang lebihnya Seperti ini Setelah kita pertama menggunakan bor 5 milimeter Kita beri lubang kecil Menggunakan mata bor 1 milimeter Jadi seperti ini ya Lubangnya yang pertama 5 milimeter Tetapi tidak sampai tembus Lalu kita beri lubang kecil 1 milimeter saja Lubang 1 mili Sudah sangat cukup Jangan terlalu besar Karena nanti akan menurunkan tekanan oli Yang akan naik Ke bagian lain Sekali lagi ini tolong diabaikan Lim besi yang saya gunakan Karena disini crankcase saya pernah cacat Lalu kita lanjutkan Memasang pipa tembaga Dari lubang yang telah kita buat Menuju ke as rasio Sekaligus nanti akan kita Mampatkan Lubangnya Agar oli Mengalir ke as rasio dan tidak keluar Kita tambal menggunakan Plastik steel ya Ya jadi kurang lebihnya Seperti ini Untuk crankcase nya Ini setelah kita tempel Menggunakan plastik steel Ini lubang yang telah kita buat sebelumnya Untuk input Dari ruangan pompa oli Masuk Nanti mengalir ati patung baga Lalu sampai ke sini Untuk pembuktian nya Kita semprot Menggunakan Ini adanya saya chain loop Kita paskan terlebih dahulu Semoga terlihat ya Tuh Mengalir ya Lubangnya Salurannya Sudah Oke Seperti itu Lalu untuk pemasangan Baringnya sendiri Bagian yang terbuka Itu kita pasangkan Untuk bagian yang Terendam oli Atau terlumas oli Jadi seperti ini Sebelum kita melanjutkan Mari kita bahas terlebih dahulu Pada bagian Baring tadi Untuk bearing nya Aslinya Dia 6001 Yang artinya Dia polos Tidak memiliki tutup Ini akan Kita ganti Menggunakan 6001 Yang ada tutupnya Disini Double tutupnya Ini sudah saya lepas Jadi kita bikin Hanya sebelah saja Begini Tinggal kalian cukit Usahakan bearing nya Menggunakan Jangan yang Jelek Jangan harga 10.000 20.000 Disini saya menggunakan SKF Yang seperti ini Harganya Kurang lebih 50.000 Oke Jadi seperti ini Penjelasan berikutnya Akan kita lanjut Di video berikutnya Lalu untuk Pemasangannya Tinggal kita Pukul saja Sudah terpasang Kalian pastikan Disini ada celah Agar oli Dapat mengalir Dari pipa tembaga tadi Menuju ke bagian tengah Terlihat ya Ini Ada Sedikit rongga Untuk Jalan Oli Ya kita tes sekali lagi Apakah Mengalir Setelah kita pasang Bearing tersebut Kita tes Mantap sekali Jadi kita Ilustrasikan Sebagai berikut Disini Susunannya Ialah Aslinya ya Jika kita pasang Total kan Seperti ini Ada ring Lalu ada bagian Gigi 2 Lalu ada bagian Gigi 3 Dan as rasio Seperti ini Ini Disini Tidak saya Pasang saja Karena ini Sebagai ilustrasi saja Jadi seperti ini Bukan Kita simak Lebih dekat Lebih dekat lagi Jadi Oli yang tadi Naik Dia akan dipaksa Masuk Menuju ke As rasio As rasio Sambil berputar Oli akan masuk Melumasi Pada gigi 2 Karena di gigi 2 Disini Terdapat Sebuah lubang Oli tidak keluar Melalui Celah ini Karena disini Dia rapat Hanya melumasi Di bagian dalamnya Saja Lalu Oli akan terus Masuk Kedalam As Rasio Hingga Menuju Ke Saluran Yang ada Di dalam Rumah Kopling Jadi Seperti ini Dapat Kalian Lihat Nanti Oli Dia akan naik Terpompa Hingga Kedalam Jangan lupa Untuk Bagian sini Kalian tutup Saja Menggunakan Lempasi Juga Agar Oli Tidak Bocor Jadi Saya Jelaskan Sekali Lagi Ini Kita Lepas Agar Kalian Dapat Melihat Bagian Dalam Pada Pelumasan Rumah Kopling Jika Rumah Kopling Kalian Kering Maka Putarannya Tidak Akan Lancar Tentunya Ada Kerugian Mekanis Jadi Kalau Dalam Rumah Kopling Kalian Basah Dia Akan Licin Kalian Tidak Memodif Seperti Ini Dia Akan Cepat Berhenti Karena Apa Disini Membutuhkan Pelumasan Ini Basah Kan Jadi Disini Ada Lubang Aslinya Pada Motor Standart Yang Tidak Berubah Kopling Oli Akan Mengalir Dari Kauter Lalu Akan Masuk Kesini Lalu Akan Terdistribusi Hingga Kedalam Ketika Kalian Merubah Menjadi Kopling Manual Maka Caluran Disini Akan Mampet Dan Tidak Ada Lagi Oli Yang Mengalir Kedalam As Rasio Ini Sehingga Kopling Kalian Tidak Terlumasi Menjadi Kering Lalu Putarannya Berat Begitu Sobat Otomotif Jadi Jangan Lupa Kalian Harus Memodif Seperti Ini Apabila Membuat Kopling Manual Cukup Mudah Dipahami Bukan Nantinya Ada Cipratan Cipratan Oli Dari Dalam Yang Terkena Gaya Sentrifugal Dan Akan Mengalir Ke Kampas Sehingga Kampas Akan Semakin Terlumasi Dan Kampas Akan Bekerja Dengan Baik Jika Kampas Kalian Tidak Basah Dengan Oli Nantinya Tidak Akan Bekerja Dengan Baik Dan Kampas Akan Cepat Habis Seperti Itu Mari Kita Peragakan Sekali Lagi Saluran Yang Sudah Kita Buat Apakah Sudah Berfungsi Jadi Kita Arahkan Chain Loop Yang Bertekanan Ini Ibaratkan Ini Tekanan Dari Pompa Oli Lalu Akan Kita Alirkan Seperti Ini Bagus Ya Bisa Mengalir Terakhir Saya Tambahkan Dari Saya Seperti Ini Yang Terlihat Ketika Semua Sudah Dipasang Dari One Way Stutter Hingga Magnet Jadi Saluran Yang Telah Kita Buat Ini Tidak Menabrak Oke Terima kasih Sudah Menonton Salam Otomotif